Ya, dan bagi Anda yang memiliki balita, Anda harus ekstra waspada agar buah hati tidak terbapar corona. Belakangan ini sejumlah balita terinfeksi corona akibat tertular dari orang dewasa. Nah, menjaga gizi serta kondisi psikologis buah hati Anda menjadi salah satu kunci sehat yang harus diterapkan. Gizi yang seimbang merupakan salah satu cara menjaga imunitas buah hati Anda tetap prima, seperti yang dilakukan oleh Egit Hapsari. Sebagai seorang ibu dari balita lucu bernama Kimora, Egit kerap mencari informasi dari sumber terpercaya terkait tips menjaga kondisi balita agar tidak mudah terbapar virus. Hal utama yang selalu diperhatikannya adalah gizi anak. Egit selalu mencukupi kebutuhan gizi si buah hati dengan teliti memilih menu makanan, memberi vitamin hingga jamu agar putri kesayangannya tidak mudah terserang penyakit. Untuk menjaga kualitas, kebersihan dan kesegaran makanan, Egit memilih untuk menyiapkan sendiri makanan untuk putrinya. Saya lebih mengikuti saran dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sih atau IDAI, kan IDAI juga menyarankan supaya anak itu tercukupi protein dan juga vitamin-vitaminnya. Jadi saya lebih banyak memberikan protein hewani, nabatir, terus sayur dan buah, terutama yang tinggi antioksidan. Tidak hanya memperhatikan asupan gizi, Egit juga selalu memastikan putrinya yang berusia 20 bulan ini tetap aktif dan tidak bosan saat bermain di rumah saja. Egit kerap menyewa berbagai macam permainan yang bermanfaat untuk perkembangan si buah hati. Menyewa mainan lebih praktis dan variatif, sehingga bisa menumbuhkan kreativitas dan mengedukasi anak selama di rumah saja. Saya suka merental atau menyewa mainan-mainan ya, karena sekarang ini banyak sekali bisnis-bisnis penyewaan mainan bisa seminggu, dua minggu, sebulan. Jadi tiap bulan berganti-ganti mainan yang baru, jadi anak tetap happy dan fun walaupun cuma di rumah. Yang tak kalah penting bagi seorang ibu adalah menyediakan waktu me-time, diselah menjaga buah hati agar tetap bahagia. Karena ibu yang bahagia akan mewarnai kebahagiaan seisi rumah. Dari Jakarta, Bernadetta Ginting, INews, melaporkan.